nah ini teman-teman bunganya udah bagus seperti ini oke kita akan membahas tentang bunga ini ya untuk durian segini udah bisa berbuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman ini kembali lagi bersama saya untuk kali ini kita akan bahas untuk durian nah durian ini saya tanam usianya sekitarnya 1 tahun setengah nah ini kita tanam di bagian lahan di pinggir kali ini jadi durian ini itu bareng sama yang bagian sebelah sana nah tapi lebih besar yang sebelah sana nah untuk durian ini saya tanam udah sekitar 1 tahun setengah dan untuk perawatannya saya biasa-biasa aja gak kayak yang lain jadi ini juga belum ada peruningan sama sekali nah kemarin sudah dipupuk dan alhamdulillah ini juga keluar tunas-tunas baru yang sangat bagus nah untuk itu ini pas kondisinya sedang mulai berbunga nah jadi ini seperti ini itu bunganya banyak banget nah ini ini yang udah pada agak mekar-mekar nah ini pohonnya sebesar ini teman-teman nah ini besar seperti ini tuh udah ada bunganya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 ini yang bagian atas nah untuk bunga seperti ini ini adalah bunga awalan dari durian yang kita tanam mungkin untuk awalan penanaman ini mungkin durian ini jadi atau enggaknya saya kurang paham karena ini yang pertama kalinya muncul bunga usia 1 tahun setengah itu dikarenakan dulu tanaman ini tidak kerawat jadi ini saya tanam di pot itu enggak kerawat dan akhirnya pohnya itu dalam keratitnya itu kecentret teman-teman kecentret itu lama tingginya jadi saya tanam di lahan eh ternyata tanaman ini tumbuh subur dan akhirnya saya pupuk menggunakan NPK 1616 dan saya kasih pupuk kandang ini bekasnya nah jadi saya tanam saya tinggal saya semprot untuk bagian daunnya dan akhirnya tanaman ini saya rawat dan muncul calon bunga seperti ini nah ini bunganya juga lumayan itu sambil keluar tunas-tunas baru ini bunga ini nah itu dia nah ini nah jadi buat teman-teman semua yang menanam durian tetap semangat tetapi ini saya belum pruning sama sekali kondisinya tanamannya subur banget dan ini rata-rata semua keluar tunas baru semua teman-teman ya itu nah tingginya pohonnya hanya 1 meter 70 nah seperti ini tapi sudah bisa menggendong bunga sebanyak itu mungkin kalau jadi hanya 1 atau 2 saya usahakan bunga ini yang pertama saya usahakan jadi jadi saya penyiraman saya lakukan 2 hari sekali agar tetap terjaga untuk bunganya karena ini musim kemarau banget jadi seperti itu teman-teman oke jadi itu aja cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati